Bisa ini tragis banget sih Ini merupakan muhasil Barbosa Yang merupakan keeper inti timnas Brazil Jadi kamping hitam yang bernasib buruk sepanjang sejarah Dengan tinggi 174 cm Pada saat itu Barbosa menjadi keeper terbaik Brazil Karena telah banyak menjuarai berbagai kejuaraan dengan klubnya Kita kembali ke piala dunia 1950 Dimana Brazil sangat difavoritkan pada saat itu Karena sebagai tuan rumah dan habis menang juara Copa America Dan sesuai prediksi, Brazil melaju ke final dengan mudah Bahkan mengalahkan Sweden dengan skor 71 Serta Spanyol 6-1 Akhirnya Brazil melaju ke final melawan Uruguay Pada awal laga final, Brazil pun cukup lumayan gampang melaluinya Dan mencetak gol pertama pada menit 47 Namun pada menit ke-66, Uruguay menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Kemudian pada menit 79, Uruguay kembali mencetak gol Dan apesnya Barbosa salah menebak tendangan Groyah Yang membuat skor 2-1 sampai laga berakhir Dan pertandingan pun dimenangkan oleh Uruguay Peristiwa itu pun disebut dengan Maracanazo atau kiamat di Maracana Setelah kejadian itu, Barbosa pun dianggap menjadi kambing hitam Bahkan pada tahun 1994, pelatih Brazil melarang Barbosa untuk bertemu dengan rekannya Karena takut menularkan nasib buruk Wah, serem banget ya Timnas Brazil pun konon hingga memakai kipar buku lid hitam Sejak insiden Barbosa tersebut Hingga Nelson Dida dipanggil pada tahun 1999 Pada film dokumenter pun, Barbosa pernah mengungkapkan Pada 20 tahun kemudian setelah kejadian tersebut Di pasar lokal, dia pernah melihat seorang ibu menunjuk padanya Dan memberitahu anaknya Lihat dia nak, dia orang yang membuat seluruh Brazil menangis Kalau menurut kalian, bagaimana? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!